Intro Ya baik smart city people Apa kabar anda untuk hari ini di edisi Rabu tanggal 7 Juni 2023 Kita berjumpa kembali di parlemento untuk edisi kelima ya Bersama Sekretaris DPRD Kota Makassar Dan hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih memaksimalkan pendapatan Ataupun kontribusi pendapatan daerah dari perusahaan daerah Sebab perusahaan daerah ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah di Kota Makassar Dan di daerah-daerah manapun Nah beruntung sekali hari ini kami bisa menghadirkan Narasumber kita dari Komisi B DPRD Kota Makassar Beliau adalah Sekretaris Komisi B DPRD Kota Makassar Kemudian Sekretaris Fraksi Partai Nasional Demokrat atau NASDEM Kemudian juga Sekretaris Komisi B DPRD Kota Makassar Dan Sekretaris Komisi B DPRD Kota Makassar Langsung saja kita menyapa Sekretaris Komisi B DPRD Kota Makassar Yang bisa meluangkan hadir di hari ini di sela-sela jadwal padatnya Tentunya karena hari ini kabarnya ini masih berlanjut untuk rapat paripurna di DPRD Kota Makassar Bapak Ari Ashari Ilham Assalamualaikum Pak Akhirnya bisa ada waktu ya Terima kasih banyak Karena itu tadi dia jabatannya cukup banyak Belum menerima aspirasi masyarakat Apalagi menemui konstituen-konstituen Itu tentunya membutuhkan efek waktu yang cukup padat ya Begitu Smart City People Nah beliau kapasitasnya di Komisi B Memang ya Komisi B seperti yang juga sudah pernah kita sampaikan Sebelumnya bahwa Komisi B ini terkait dengan Pembahasannya di Komisi B itu adalah tentang pendapatan Kemudian keuangan daerah gitu ya Nah ini kaitannya dengan rencana untuk mengubah status Perusahaan daerah yang jadi perseroda Ataupun merunda ya Oke sebelum masuk ke sana Pak Ari ini kan di Komisi B saat ini lagi sibuk dalam pembahasan apa Pak Ari? Ya jadi kita secara menilur dulu ya Kita di Jepang-Jepang Makassar lagi sebut dalam perangkat bahas terkait LHPJ Wali Kota di tahun 2022 Sehingga memang setiap Komisi termasuk dengan ada pandangan khusus atau paksus Yang telah dibentuk untuk membahas di paksus untuk LHPJ Wali Kota Kebetulan saya juga dipercayakan sebagai wakil ketua untuk paksus LHPJ ini Saya memang kita tidak disibukkan untuk meriksa temunya laporan-laporan yang ini Wali Kota Makassar terkait apa saja yang sudah digunakan ke negara kemarin Itu diturunkan kepada masyarakat, masyarakat, masyarakat dan apa-apa programnya Nah hari ini ada pandangan terkait jawaban Wali Kota terkait LHPJ Wali Kota Oke, dicadokan hari ini ya Apa yang nantinya dari Komisi B akan menjadi konsentrasi ya Nanti setelah jawaban Wali Kota akan ada tangkapan fraksi lagi? Ya, tidak akan ada tangkapan fraksi, tapi kalau fraksi itu kan secara keseluruhan ya Terkait untuk komisi tentunya nanti kita akan berkomentasi-komentasi Terkait apa saja ini yang ingin kita teman-teman di pulis B Itu kan ada beberapa mantra ya termasuk perusahaan, kemudian pemerintah, kemudian rumah sakit pun Termasuk perusahaan dari segi pendapatannya, kemudian 15 kecamatan, perindah, dan banyak dimasak Ya, 2022 kalau gak salah targetnya masih 1 prilin? Ya, 1 koma sekian, tapi kan beratisasinya tidak kian Ada beberapa dimasak yang bisa apa-apa, ada yang di bawah 50% Inilah yang menjadi tugas dari pemerintah kota untuk bagaimana bisa meningkatkan serapan-serapan di semua dinasnya Karena semakin sedikit serapan yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait Otomatis pelayanan kepada masyarakat juga semakin minim Contohnya di dinas PU, kamu lihat bahwa serapan di tahun 2022 atau pendana yang mampu dibelanjakan Itu tidak sampai 50% Akibatnya apa? Banyak pekerjaan-pekerjaan infrastruktur dan sebagainya yang akhirnya tidak tersentuh Dan akhirnya masyarakat merasakan bahwa sedikit pelayanan dari pemerintah kota terkait dengan masyarakat Oke, biasanya kalau ada tingkat serapan yang di bawah 40% begitu dari pengalaman Pak Aryu sendiri Tantangannya dimana ya Pak, buat pemerintah daerah? Kami Pak Aryu sempat menanyakan ya ke dinas PU terkait apa yang menjadi masalah-masalah Sehingga serapan atau belanja mereka ini minim Di sini kalau sempurna mereka tentang yang ada tingkat hal di lapangan, banyak kegiatan-kegiatan yang gagal tender Kemudian ada perusahaan-perusahaan yang sudah menang lelang tetapi di tengah jalan mereka mundur Sehingga ini kan untuk ditenderkan ulang atau untuk di lelang-lelang ini tekan waktu yang lama sehingga tidak cukup untuk waktu berlangsung Gagal tender itu ini kan sering sekali menjadi reason ya di lapangan ketika serapan atau serapan belanja itu kurang gitu ya Pak Aryu Ini sebenarnya penyebabnya apa gagal tender? Nah, makanya kami dari DPRP Makassar kemarin menanyakan ini Dan ternyata memang sekarang kan semua sistem yang terlalu biasa, semua sistem pola lain Dan ternyata di Makassar itu masih banyak pesan-pesan yang masih belum terlalu paham ketat bagaimana sistem Lelang atau ikut tender di sekolah bagian tersebut Dan kedua, kekurangan dari kekurangan dari kekurangan Kota Makassar juga itu kadang Sistem lelang itu terlambat di mulai Karena memang butuh perencanaan dan sebagainya menjadi penger untuk kita semua Termasuk kami sebagai proses pengawasan bahwa seharusnya Tender-tender terkait infrastruktur itu bisa dilakukan lebih cepat Bahkan dilakukan sehingga prosesnya ini bisa menjadi panjang Karena setelah proses tender, ada proses pengerjaan lagi Itu waktunya Dan ini kan kesannya ya, memang ada semacam kehati-hatian yang sangat tinggi ya Dari SKPD untuk melakukan proses tender Pak Arief lihatnya memang seperti itu Iya, memang ini kan kita melakukan banyak ruang Karena kita harus hati-hatian dengan pertanggungjawabannya juga selain ketatangan masyarakat Ini juga perlu terhadap hukum Apabila ada proses-proses yang terlewatkan Ini juga pokoknya dengan teman-teman di SKPD Sehingga memang perlu kaki-kaki Sebenarnya tender itu harus dilakukan enaknya kapan Pak Arief? Awal, tengah atau? Kalau semua persiapan teknisnya sudah siap Kalau kami sih, saya harapkan ini di tender di awal Bulan 2, bulan 3 itu sudah bisa dilakukan Sehingga misalnya proses tender Waktu 30 hari ini waktu pekerjaannya masih cukup panjang sampai lain tahun Karena pertimbangan itu juga bahwa Apabila kita terlambat melakukan tender Kita kan di Makassar pada 20-20 kemarin dengan musuh hujan Sehingga apabila pekerjaan infrastruktur juga dilaksanakan di musuh hujan Selain waktunya tidak cukup Kemudian kualitas pekerjaan itu pasti tidak bagus Kenapa? Karena ada masa kemakan Ya, ya Jadi tender kalau sudah dilakukan Harus berapa waktu begitu harus disesuruhkan dengan pengerjaan? Ya, sebenarnya proses tender itu Kalau memang sudah ada yang mengikuti prosesnya Ya Ada perusahaan-perusahaan yang daftar yang cukup menelitara Kemudian sudah ada kemenangan ini tidak bisa segera Oke, iya Dan ada konsekuensi tidak ya Pak Ari? Jika memang tender ini tidak dijalankan sesuai jadwal begitu? Memang ada konsekuensinya? Tendernya atau pelaksanaan teknisnya Oh, dua-duanya? Iya, jadi kalau proses tender itu sebenarnya tidak ada konsekuensi atau tidak ada tenda-denda Ini kan kita membuka kepada perusahaan ini Siapa yang ikut? Ini kan tidak ada paksana Apabila memang ini yang tidak ada ikut Nah ini yang menjadi masalah Sehingga digadwalkan untuk melakukan tetap Dan kalau tender tidak terlaksana artinya pelaksanaan teknisnya kan juga tidak? Uangnya harus dikembalikan dong Pak? Kembali Sebagai silva? Iya Tapi bisa kembali diajukan untuk periode berikutnya? Bisa Bisa ya? Oke, bukan itu menjadi catatan performa juga ya Buat SKPD begitu berarti ya tentunya Tentunya Oke, Pak Ari Jadi untuk sepanjang 2022 dari data komisi B sendiri Ada berapa banyak sih tender yang belum dilaksanakan untuk pengerjaan proyek? Ya kalau proyek kan sebenarnya lebih banyak ada di dinas PU ya Sementara dinas PU itu ada di komisi C Oh, komisi C iya Karena memang ada beberapa dinas yang terjadi dengan fisik tapi tidak banyak Tidak banyak ya Oke, jadi 2022 kalau nanti ini bayangan Pak Ari baru akan disampaikan jawaban dari wali kota sendiri Secara overall ya performance ini bagaimana Pak Ari? Ya kalau secara keseluruhan bagus sebenarnya Oke Sudah diatas rata rata tetapi menjadi jabatan terperik Karena infrastruktur itu adalah pelayanan yang langsung menyentuh paling banyak ke masyarakat Setelah disini ya Setelah pannya sehingga dari secara keseluruhan untuk pelayanan kepada masyarakat sudah cukup bagus Tetapi dari segi infrastrukturnya sudah Berapa persen itu aransinya Pak? Ya untuk 2022? 2022 2022 TEMU itu seratannya di 250 Pak Oh 37 sejujurnya Sangat rendah Sangat rendah ya Oke baik Nah smart city people tema kita sebenarnya di hari ini adalah bagaimana memaksimalkan layanan dan kontribusi dari perusahaan daerah Seperti di awal yang sudah saya sampaikan bahwa ada memang program atau rencana ya untuk mengalihkan status Mengubah status dari perusahaan daerah ini agar bisa lebih maksimal pelayanan kepada masyarakat Ujung-ujungnya jika pelayanannya bagus tentu akan mendapatkan impak dari masyarakat yang baik pula Dan hasilnya nanti secara kontribusi perubahan status ini bisa meningkatkan pendapatan daerah tentunya begitu ya Pak Ari Nah pembahasan untuk perubahan ini sudah sampai tingkat mana ya Pak Ari Ya kalau beberapa perusahaan daerah termasuk KDN ya Ya Perundah Nanti yang sudah usaha ditetapkan ini adalah perusahaan dan perusahaan Untuk saat ini sih dari segi sumbangsi pendapatan kan kita melihat bahwa diantara beberapa perusahaan daerah yang ada di Pertama Kasar Karena ada PDAH kemudian ada Pasar, Terminal, ada Parkir kemudian ada RPH dan BPR Di antara beberapa yang ada saat ini yang kami nanggak sehat itu Ya 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 Ini sendiri itu mereka sudah Jadi masih subsidi dong Pak ya Ya Masih subsidi Termasuk Parkir Parkir enggak Cuman masih proses untuk bagaimana menjadi perusahaan daerah yang sehat kemudian dia mampu memberikan deviden kepada Pemerintah Kota Makasar sesuai dengan harapan Karena tujuan perusahaan daerah ini kan ya Ya Intinya untuk bagaimana membantu Pemerintah Kota Makasar dari segi pendapatan Ya Tapi tentunya dengan lebih mengeretankan berkait pelayanan kepada Pemerintah Kota Makasar Ya, Pak Ari kalau belajar dari ataupun melihat ya dari progres PDIM sendiri yang Pak Ari lihat seperti apa ya peningkatannya setelah perubahan Ya Ya, jadi saya menganggap bahwa di antara beberapa dengur yang ada ya dengur yang sekarang ini adalah komposisi yang sangat baik Karena kita melihat bahwa dari segi pelayanan kepada masyarakat kemudian pembukaan titik-titik baru untuk pelayanan air sampai dengan jumlah pemasutan dari segi pendapatan Sehingga kami menganggap bahwa komposisi yang ada saat ini di PDIM ini adalah komposisi terbaik selama di PDIM pada Oke Ini sudah berapa tahun ya perubahan PDIM dari perusahaan? Kalau tidak sama sudah sekitar 2 tahunan ya Oke dan ini menjadi semacam blueprint gitu ya Pela appellate project ya untuk perubahan status perusahaan pemilik Pemerintah Kota Makasar gitu ya Pak Ari Nah, tantangannya di lapangan sebenarnya dari beberapa yang sekarang masih statusnya perusahaan ini dalam memaksimalkan pelayanan dan tentu meningkatkan pendapatan itu yang bisa diidentifikasi dari Dewan Apa saja sebenarnya Pak Ari? Ya, jadi sebenarnya ada beberapa perusahaan Sebenarnya aset-aset yang kami saat ini seperti di pasar itu kan cuma yang ketiga-ketiga Oh, itu Sehingga setiap dari segi pendapatan ini kita sangat minim Contohnya di pasar sentral dan di pasar Di dalam Sulawesi itu Oh, iya 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 Ya, itu kan di pihak kepedagangan Sehingga kalau saya beri hati aja Pasar butung? Ya, pasar butung Sehingga pendapatan itu yang saya adalah pengusaha kehidupan Ini memang harus menjadi perhatian yang penting buat Pemerintah Kota Makasar untuk bagaimana bisa mengelola secara itu terkait aset-aset Pemerintah Kota Makasar Sebenarnya di Pemerintah Kota Makasar khususnya yang dibawa Pemerintah Kota Makasar Oke, kalau selama ini bentuk kerjasama ataupun apa ya, kontrak ya Itu dari pihak ketiganya ke siapa Pak? Pemerintah Daerah? Ya, dari, jadi Pemerintah Kota Makasar bahwa hari ini Aset ya, yang dilakukan kerjasama, aset dan kerjasama yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiganya Jadi, kita cuma mendapatkan dan memakai hasil semacam kontrak cycle Oke Tapi kan dari segi pendapatan, seperti di pasaran sentral misalnya Ada renungan loss yang apabila kita kelas sendiri Itu loh penghasilannya sangat luar biasa Sehingga kita mengharap bahwa semua orang masalah sama Pemerintah Kota Makasar ini mungkin apabila Masa kontrak atau masa kerjasama dengan biaya yang diselesaikan sudah bisa dikisirkan Sehingga kita menganggap sendiri semua aset-aset yang berpulang Kerjasama dengan pihak ketiga itu prosentasnya seperti apa? Besarannya Pak Harifat? Kalau untuk itu, saya belum terlalu pas jauh ya Ya, ya Karena aset itu tidak pada di komisi kami Tapi di komisi A Yang pentingnya bahwa dari segi kerjasama tersebut Tidak melakukan, tidak terlibat BD pasar ke sini Sehingga kami tidak mengetahui Berapa sistem bagi hasil dari segi kerjasama tersebut Ya, oke Mestinya Presentasinya bisa lebih besar ke pemerintah kota ya? Seharusnya Kalau kita lihat mungkin mungkin Bukankah Pak Ari melihat bahwa Keberadaan dari pihak ketiga ini dalam hal mengelola ya Packaging Karena mungkin secara komersialisasi itu bisa lebih dimaksimalkan melalui pihak ketiga? Seharusnya Ya Tapi kan kenyataannya tidak begitu Kita bisa melihat sekarang Contohnya pasar sentral Baru setelah demokrasi atau perbaikan total Kemudian kondisi saat ini Pasar sentral tersebut hanya diisi kurang lebih 18% dari utang loss yang ada Dan ini sudah berlangsung sampai 2-3 tahun Saya mengatakan bahwa justru pengelolanya gagal Dalam hal bagaimana mengolah atau mengurus pasar tersebut Karena kalau pengelolanya baik Yang pertama tidak ada lagi Apa namanya Pasar-pasar yang ada di depan pasar sentral Itu seharusnya diadukasi atau diadukasi masuk ke dalam pasar sentral yang pertama Yang kedua dari segi keterisian yang ada di dalam Apabila mereka mampu melalui yang baik Pasar sentral ini kan harusnya sudah penuh Tidak ada yang ada di dalam Tetapi saat ini Kuota yang terisi hanya 18% dari jumlah total loss yang ada di dalam Sehingga saya mengatakan bahwa penurusan di dalam pasar sentral ini Tapi kalau misalnya tingkat isian 18% saja di dalam gedung Kenapa yang di luar masih banyak ya Pak? Itu yang menjadi pertanyaan buat kami Ini artinya tidak ada kemampuan dari teman-teman pengelola dari pasar sentral Untuk bagaimana melakukan pendekatan kepada teman-teman yang berada di luar pasar sentral ini Untuk bagaimana mereka masuk ke dalam Itu ada dua kemungkinan Yang pertama persyaratannya ribut Yang kedua harga jual atau sewa lossnya tidak masuk ke dalam Benar Biasanya yang kedua itu juga ya Pak ya Harganya terlalu mahal ya Makanya disini harus terlibat pemerintah kota Makassar Tentunya ini bagaimana aset dan kerjasama untuk bagaimana mengontrol Berapa harga yang wajar untuk dilakukan penjualan Oleh teman-teman pengelola untuk teman-teman pedagang yang ada di luar Sehingga ini kan kalau teman-teman pedagang yang ada di luar masuk ke dalam Yang pertama kota Makassar dari segi tata ruangnya Tentunya itu bersih Ya Dan kedua tingkat kemudian di dalam pasar ini itu banyak Justru disitu teman-teman ini Tentunya pengelola bisa mengurut Reproduksi dalam segi pelayanan rutin pulau Benar ya Pak Ari kalau tidak salah kan untuk semacam kontroversi ataupun permasalahan di pasar-pasar yang dikelola oleh pemerintah kota Makassar Sudah beberapa kali difasilitasi dan dimediasi pula kan Pak Ari dari Komisi B atau dari Dewan Nah sebenarnya yang muncul itu keinginan para pedagang seperti apa Pak Ari? Ya jadi ada beberapa kemasalahan yang contohnya ada di anjungan Losari Ya benar Kemudian ada pedagang-pedagang yang di banyak pasar yang menggabung dengan berbuku sidarkan lain Ini sebenarnya bukan kesalahan penuh dari kota Makassar Contohnya di anjungan itu kan kita berharap bahwa Pak Ari ini sebagai ikon kota Makassar harus tetap tertata rapi Sehingga pedagang yang ada di dalam pusat perjualan dengan bagus tetapi keindahan kota Makassar juga tetap terjaga Sehingga memang tidak bisa semua keinginan dari teman-teman pedagang yang ada di dalam anjungan itu bisa kita tahu Kenapa? Karena anjungan Pantai Losari ini adalah milik pemerintah kota Sehingga siapapun yang ingin beraktifitas atau berjual dengan alamnya itu tetap harus mengikuti koridor atau aturan dari pemerintah kota Makassar Sehingga yang saya katakan tadi bahwa ikon kota Makassar Pantai Losari ini tetap terjaga ke perjualan Karena kalau seluruh pedagang yang ingin diikuti maunya kemudian Pantai Losari tidak semraut jadinya Ini kan justru menjadi efek jelek untuk teman-teman yang ada di dalam Kenapa? Karena apabila anjungan sudah tidak indah, sudah tidak aman, sudah tidak tertib Jadi orang yang akan bertunjung ke sana juga pasti akan berkurang sehingga pendapatan dari teman-teman Pantai Losari ini apa? Pantai Losari ini apa? Pantai Losari ini akan berkurang Kemudian untuk pelayanan di FASA banyak yang membutuhkan Ternyata di dalam pasar tersebut pun banyak Los yang di satu pemilik itu memiliki lima Los Kemudian mereka banyak melakukan protes karena mereka ingin membayar satu retribusi Los Sehingga itu memang menjadi keliruan dari teman-teman peradaan sendiri Oke, iya iya tapi pemerintah kota apakah tidak ikut dalam proses kontrak itu ya? Semuanya diserahkan kepada pihak ketiga? Enggak, jadi tidak semua pasar yang ada di Kota Makassar itu di pihak ketiga kan Kita tidak langsung di kelola-kelola di pasar sehingga memang ini menjadi tugas terperat atau PR baru Buat teman-teman direksi pasar yang baru, teman-teman melakukan pendataan kembali Kemudian memang perbarui, apabila ada aturan-aturan yang memang harus dibentuk yang baru Sehingga keadaan di setiap pasar yang di kelola oleh pemerintah kota itu harusnya bisa lebih baru Oke, baik Nah Smart City People itu gambaran secara umum ya dari kondisi perusahaan daerah milik pemerintah kota Makassar Ada 6 yang sudah berubah dan sudah memperlihatkan progres yang baik itu adalah perumda PDAM ya Perusahaan Umum Daerah PDAM kota Makassar Jadi selamat nih buat teman-teman di perumda air kita ya di kota Makassar Dan sering-sering mungkin disitu melakukan studi banding dan sebagainya ya di perumda ini Oke 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 Oke